Halo kawan-kawan, ketemu lagi dengan saya Uraian Channel. Video kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana caranya kita melihat status kelayakan monetisasi di halaman fanspec Facebook kita menggunakan HP Android. Tapi sebelum kita lanjutin videonya, alangkah baiknya buat kalian semua yang belum subscribe di channel Youtube saya, untuk meluangkan waktu sebentar buat menekan tombol subscribe-nya dan juga like video saya kali ini. Dan ketika video ini bermanfaat, silahkan share ke kawan kalian, supaya kawan kalian juga tahu tentang video ini. Sekarang kita masuk saja di Google Chrome. Setelah sampai di Google Chrome, di sini kalian masuk ke situs desktop. Dan setelah itu, di sini kita ketikan www.google.com Oke. Dan setelah sampai di sini, kalian ketikan yang namanya Facebook. Dan setelah tampilan seperti ini, langsung saja kita masuk atau daftar. Jika kalian belum masuk, silahkan kalian masuk menggunakan email kalian dan password kalian. Dan setelah sampai di sini, kita pilih yang titik 3 pojok kanan atas. Setelah itu, kita masuk di salah satu halaman kita atau masuk di halaman kita yang mau kita lihat status kelayakan monetisasinya. Misalnya, saya akan melihat yang namanya cinta. Jadi, salah satu halaman saya itu ada yang namanya cinta di sini ya. Oke, kita perkecil. Setelah itu, kita masuk di creator studio yang atas ini ya. Nah, habis ini kita pilih yang monetisasi. Terus, setelah ini, kita pilih yang mana saja terserah. Kita pilih yang pelajari selengkapnya ini ya. Yang untuk laborers merek. Ini sama saja sih linknya. Dan setelah sampai di sini lagi, kita scroll ke paling yang bawah. Kita pilih yang pendaftaran fitur monetisasi. Nah, supaya tampilannya bisa full, kita masuk lagi di situs desktop ya. Kita scroll ke bawah lagi. Kita pilih yang pendaftaran fitur monetisasi. Nah, sekarang sudah terlihat ya. Periksa kelayakan dan daftar. Di sini ada keterangannya. Kita pilih yang cinta. Nah, sekarang ini adalah halaman saya. Halaman saya namanya cinta ini saya buat satu bulan yang lalu, tapi tidak saya kelola. Langsung kita bisa melihat kelayakan untuk iklan istrim. Lihat kriteria di sini. Akan terlihat ya. Jadi, di sini ada pengikut. Tayang 1 menit untuk video 3 menit. Ini masih 1% dan bawahnya masih 0%. Untuk langganan penggemar dan bintang, di sini kelayakan fitur monetisasinya hanya khusus undangan ya. Dan yang selanjutnya, pengelola kolaborasi merek. Kita bisa melihat kriterianya. Nah, di sini sudah terlihat semua persentase target yang harus kita penuhi ketika kita ingin menjadi partner Facebook atau kita ingin memonetisasi halaman fanspec Facebook kita. Dan sekian video saya hari ini. Semoga video ini bermanfaat. Saya Weren Channel. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.